Oh, hai guys! Mari terpengar lagi bersama Asawili Aidi. Kali ini kami akan mengekspos sebuah tempat wisata perbukitan yang ada di Kota Manado, Sulawesi Utara, yakni Makatete Hills. Kali ini saya akan ditemani oleh Welsa, Nova, dan juga Ori. Kami akan berangkat ke Makatete Hills dari Kompleks Universitas Samratulangi di bahu Kota Manado, Sulawesi Utara. Kami akan menempuh perjalanan dari Kota Manado sekitar 30 menit ke arah Tenggara, menggunakan mobil menuju Desa Warembungan, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Daerah ini berada di perbukitan, sehingga akses jalan ke sini terus menanjak. Oh iya, kita ingatkan juga bagi yang belum subscribe, boleh dong subscribe, kalau yang sudah, like aja. Setelah menempuh perjalanan yang membuat kami penasaran, akhirnya sampailah kami di destinasi tujuan, yaitu Makatete Hills. Kami membayar biaya masuk sebesar 10.000 rupiah per orang, kemudian mobil kami terus menuju ke parkiran. Dari parkiran kami bergegas ke setiap spot yang ada mencari spot terbaik untuk berfoto, dan menikmati suasana dan pemandangan yang ada di Makatete Hills. Terima kasih telah menonton! Teras ini adalah salah satu spot utama yang menyuguhkan dan pemandangan kota Manado di depan sana, dengan hamparan pegunungan dan gunung kelabak di sisi kanan, serta lautan dan pulau Bunaken dan Manado Tua di depan. Kami benar-benar menikmati suasana yang ada di sini. Terima kasih telah menonton! Sekarang saya turun ke bagian bawah teras Di sisi kiri terdapat sebuah salib besar yang ikonik Di belakang teras ini terdapat restoran, jadi pengunjung bisa juga menikmati breakfast, lunch, maupun diner bareng keluarga jika berkunjung ke sini Ada sebuah tangga yang menuju ke atap restoran dan kita bisa melihat pemandangan lebih leluasa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton